oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman basu basu kusuma berjumpa kembali dengan saya di channel boy kusuma kali ini vlog kedua dari channel kami ya kita akan pulang ke semarang menggunakan 2 armada 1 panther hi sporty dan pajurusport dakar 2014 mobil ini sangat capable sekali ya teman teman untuk perjalanan jauh untuk keluarga tersintah sangat cocok sekali karena mobil ini solar irit nyaman dan fun to drive tentunya karena berhubung mobil ini peminatnya banyak di jawa teman teman nah kali ini panther ini akan kita bawa ke jawa dan kita jual di jawa hi sporty tahun 2000 edisi terakhir kondisi sangat di atas rata rata ya teman teman sangat istimewa sekali jadi kita bawa 2 unit saya bawa yang hi sporty ini dan bapak saya bawa yang pajurus tentunya mobil ini tidak kalah gagah walaupun panther ini tua tapi sporty teman teman sama 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 sport ya pajurusport hi sporty mobilnya sangat gagah sama sama gagah besar bongsor dan handal di segala medan bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim bismillahirrahim mobil semua sudah kita crosscheck baik dari mesin air radiator oli oli dari semua oli ya teman teman oli mesin oli persneling minyak rem semua sudah kita cek alhamdulillah mobilnya ready to use tidak ada kendala kemarin saya juga pas berangkat dari Jawa ke Lampung mobil ini juga tidak ada kendala sama sekali dan tentunya unit dari garasi kusuma edi atau baik kusuma itu dijamin istimewir nantikan vlog selanjutnya perjalanan di road trip ke Jawa menggunakan dua armada ini sangat menarik dan tentunya teman teman wajib untuk menyimaknya waduh bagi para pencinta pantermainnya salam sukses dan pantermainnya mantap oke waktu menunjukkan pukul setengah tujuh ya enam lebih dua dua kali ini kita setting kilometernya nah untuk di riset nol jadi kita dari Pringseu ya teman teman dari Gading Rejo Kabupaten Pringseu Lampung tepatnya di Desa Tambah Rejo nah ini jalan utama jalan lintas Sumatera jalan selatan ya kita otw pukul setengah tujuh nanti kita akan isi bensinnya full karena bensinnya ini habis bismillahirrahmanirrahim tentunya menggunakan mobil ini itu impresi saya nyaman ya teman teman mobilnya nyaman yang kedua solarnya sangat irit sekali yang ketiga bandel tidak takut untuk mogok tidak takut untuk overheat yang penting sering-sering cek di bagian ruang mesin itu perlu sekali untuk mobil diesel ya teman teman tidak hanya penter semua mobil nah untuk kondisi mesin apabila ingin berpergian itu wajib untuk di cek cross check semuanya gitu ya mulus istimewa nah kita memasuki pasar Gading Rejo ini pasar Gading Rejo ya teman teman kiri saya ini wah suasananya sangat cerah sekali dan tentunya rame karena dia pasar oke teman teman nah ini kita solarnya habis 166 ribu ya dapet berapa liter dapetnya 32 liter 32 liter full tank dengan kondisi BBM tadi mepet ya jadi nanti kita akan informasikan kembali saat mobil ini akan isi bensin kedua ya teman teman perkiraan saya sih 300 ribu sampai Semarang Bismillah oke kali ini kita telah sampai di bundaran Haji Merna ya teman teman ini bundaran Haji Merna kita ambil ke arah kiri untuk menuju ke pelabuhan Bagauheni oke teman teman kali ini kita sudah memasuki gerbang tol Iterak kota bumi ya jadi ini full tol kita menuju ke pelabuhan Bagauheni kurang lebih waktu ditempuh satu setengah jam Bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim 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 perjalanan perjalanan kurang lebih menempuh waktu dua jam sampai perbatasan akhir ya pelabuhan Bagauheni bentar lagi kita akan memasuki gerbang tol gerbang pintu masuk loket pelabuhan Bagauheni oke nampak sekali ya teman teman pelabuhan Bagauheni sudah di depan mata kita dan sebelumnya kita akan memasuki loket pembayaran dulu dan kali ini kita sudah memasuki kapal Roro kapal feri ya teman teman nah ini bapak saya ada di depan dan saya ada di belakang iring-iringan teman teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Syukurillah akhirnya kita satu lompongan telah tiba di pelabuhan penyeberangan merah Pakauheni tepatnya di pelabuhan Pakauheni Lampung ya teman teman tadi itu trok taunya tol Trans Sumatra luar biasa panjang sekali kita menumpuh dari rumah 2,5 jam jadi dari sini sampai Pringsewi itu kalau full tol itu menempuh waktu 2,5 jam ya dengan rata-rata kecepatan 100 km per jam ya teman teman untuk suasananya disini sepi sepi penghuyung kita lihat sepi syahdu Wong kamu belum pernah lihat kapal ngepot kan nah ini kapal ngepot ngedrift Wong ngedrift ini luar biasa kita menegang armada kapal apa ini ya kurang tahu juga saya tiba lah di pulau Jawa teman teman kita saksikan selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman sebelum kita menempuh perjalanan tol Transjawa kita isi e-tolnya terlebih dahulu ya dari Merak sampai Semarang itu kita butuh 600 ribu butuh saldo 600 ribu jadi terjangkau ya teman teman welcome to Eastland Java ini kita sudah di pulau Jawa ya teman teman mantap pokoknya untuk lalu lintas terpantau ramai lancar ya teman teman banyak truk berlalu lalang dan tentunya kita jalan santai aja karena kita tidak dikejar oleh waktu teman teman oke alhamdulillah wa syukurillah kita telah sampai di tol Tomang ini kita naik ke jalan layang ya teman teman disini kita memasuki daerah khusus ibu kota Jakarta Jakarta pusat maksudnya teman teman nah ini yang paling atas sendiri teman teman luar biasa ya perjalanan sejauh ini kita nikmati teman teman tidak dikejar oleh waktu jadi badan tidak terlalu capek dan tentunya tetap segar alhamdulillah teman teman kita telah keluar dari tol Jakarta Cikampek sekarang kita memasuki tol Cikopo Palimanan nah ini suasananya juga ramai lancar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah oke setelah beberapa jam yang lalu ya teman teman kita menempuh waktu menempuh jarak yang cukup jauh dari Merak Bakauheni sampai Semarang dan tibalah kita sampai tol Jatingal Semarang Alhamdulillah istimewa Panterai Sporty ini sudah kita bawa pulang lagi ke Ungaran kediaman rumah tercinta jadi Ungaran lagi ya teman teman Monggo bagi teman teman kesemua yang berminat dengan mobil ini Panterai Sporty tahun 2011 edition siap pakai kondisi sangat istimewa terima kasih teman teman jangan lupa like subscribe komen dan share terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini teman teman kondisinya tetap tegak ya kaki kakinya juga masih tetap bakok luar biasa sip sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati